Jadi guys, video kali ini kita mau grebek Nusatik 2024 Jadi Nusatik ini tuh ada setiap tahun Dan pastinya akan ada Kontes ikan-ikanan Dan juga banyak tersedia Peralatan dan juga hewan peliharaan Yang temen-temen bisa beli disini Acaranya itu tanggal 7, 8, dan 9 Juni 2024 Jadi buat temen-temen yang nonton hari ini atau besok Setelah video ini di-upload Temen-temen masih bisa ke Nusatik ini Oke guys, sebelum video ini dipulai Buat temen-temen yang belum subscribe Jangan lupa buat subscribe Udah guys, supaya aku makin cepet lagi 3 juta subscribers-nya di tahun ini Kalau belum subscribe, harusnya kita masuk ke videonya guys Let's go! Oke guys, di video kali ini Aku lagi di Nusatik 2024 Dan sekarang kita mau coba buat muter-muter yang ada disini ya guys Ini kita bareng sama Tama ya disini ya Halo guys Wih, dikati Tama suka nontonin aku ya? Iya Katanya suka nonton aku dan sekalian aja Karena Tama ini udah dari pagi disini Jadi Tama ini lebih tau ada apa aja disini guys Dan kita karena aku tuh sekarang lagi bareng SDI juga ya Jadi pertama kita bakal coba buat ketaman SDI dulu yuk Iya Kamu dari jam berapa tadi Tama? Dari jam 8 Dari jam 8 pagi sudah disini Nih, kita akan SDI dulu Jadi sebenernya di Nusatik ini tuh berarti dia bener-bener kayak ikan dan lain-lain peralatan dan semua juga ada disini Tama ya? Iya, ada Ada disini ya? Dan di SDI ini juga ada beberapa brand yang kayaknya sih temen-temen gak asing ya? Temen-temen misalnya tuh ada Hikari, Kiyosaki, Sistar, Silong Ini udah mulai kayak mesinnya, lampu dan lain-lain semua ada disini ya? Iya sih ya Nah, akuarium-akuarium ini juga berarti SDI jual ya Tama ya? Ya ampun Eh ini lucu banget loh, kecil guys Ada yang kecil juga Ini yang lebih kecil Ini lebih kecil ya? Apa kita nanti beli yang kayak gini ya? Kalau merupakan yang kayak gini kita beli, nanti bagusnya di isi ikan apa nih? Isi ikan Cupang tadi bagus ya? Apa? Enggak bagus guys, kalau Cupang apa dong? Kan kecil ini Monyet Apa? Monyet Monyet Oke, siap guys Nanti kita akan membeli ini untuk di isikan monyet Ini ternyata agak lawak ya? Kita akan coba buat muter-muter lagi Ini kita juga lihat ke sini deh Masuk-masuk ke sini oke kan? Masuk ke sini ya? Iya Boleh, masuk ke sini Ada Moana guys Ada Moana nih Ada jadi Moana-Muanaan ya ini ya? Ya ampun Oh ini juga ada beberapa brand yang mungkin teman-teman juga tahu nih Ada Armanda, Ginga, Aquaman, Resen, Sangke, Acura, SP Aquarium, Takari Kayaknya hampir semua brand deh ya? Warna-warni juga ada ternyata Ini apa nih? Ini juga ada punya ini Ini apa nih? Buat dikasih orang Oh ini kayak semacam brosur-brosur kayak gini Isinya apa ini? Brosur Oh ini ya produk-produknya ya? Ini produk Ini produk buat Arwana Udah pasti bagus Dia kecil-kecil udah jago dagang kan? Dan ini produk buat ikan yang lain Wah oke deh Menarik banget nih Jangan lupa subscribe di Dirgentara Channel juga ya Kamu juga punya channel? Iya Oke nanti jangan lupa subscribe juga ya guys Oke 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 Ini mesin-mesinnya semua juga ada di sini Kita muter-muter lagi Eh itu kamu juga bikin kayak Aquarium Arwana gitu ya? Iya Gimana kalau kita lihat? Boleh Ayo kita lihat yuk lewat mana nih? Lewat mana? Lewat sini aja Lewat sini aja Lewat sini aja Lewat sini Wow Keren banget ya Aquarium kayak gini ya? Iya dong Akuarium kayak gini keren-keren banget guys Tapi ini Arwana-nya belum ada Kita cari yang Arwana-nya ada yuk Mana yang Arwana-nya ada? Arwana-nya segitu tuh Ayo kita coba lihat guys Kita akan melihat Arwana yang sudah dimasukkan ke dalam Aquarium yang sangat amat premium ini guys Iya nih Ini cakep amat ya ini Arwana ya? Ini tuh gak begitu cakep Yang cakep itu ekornya yang panjang sama yang Arwana King Arwana King? Iya Dia yang bantut gitu yang kecil gitu ya? Tapi gede gitu gimana? Gede-gede Jadi kepalanya bekok Dan merahnya kayak merah gosong ada hitam-hitungnya Berarti kalau ini masih dibilang Arwana-nya masih jelek Ini Arwana biasa Masih biasa? Iya biasa aja Wih Ini keren sih Aku kayak yang gosong ya guys di depan dia Oke kita akan coba untuk muter-muter lagi ya guys Kita muter-muter kemana nih ya? Oh ini ada Pleco-Pleco nih Kita akan coba buat cek dari sini ya Jadi Pleco ini tuh Masih baby Oh mana yang ini? Oke ini masih baby nih guys Jadi Pleco itu namanya dia kayak ribut ya Kayak L236 kayak gitu ya namanya ya Tapi biasanya dia punya nama lainnya juga guys Warna-warni Pleco Dan kalau teman-teman pikir kayak Pleco ini Semacam ikan sapu-sapu biasa kayak gitu Gak juga Karena dia juga harganya beberapa juga ada yang mahal-mahal banget Ini juga udah beda lagi guys ya? Gak kelihatan Gak kelihatan ya? Nih Kamu mau lihat? Tuh guys Tuh Itu mah yang kecil Yang gedenya Ini yang gedenya Ini ada yang bagus juga nih Ini warnanya juga agak lumayan nih guys Nyal 14 Keren-keren sih guys ya disini ya Ini juga lumayan bagus nih tuh Dia lumayan beda ya sama Pleco-Pleco pada umumnya ya guys Kayak keren gitu Ini coba kesini yuk tam yuk Oke Kita coba lihat-lihat lagi ya guys disini ya Ini guys nih yang gendut nih Gendut? Kalau gak salah ini bisa gede Plekonya Gede-gede gini bisa gak? Gede nih satu aquarium ini Kayaknya 5 aquarium ini deh Enggak, gak bercanda ya Mungkin satu aquarium ini guys Mungkin temen-temen yang lebih tahu bisa tulis di kolom komentar ya Mungkin 100 aquarium Tapi setahu aku yang ini nih Yang gede mana yang melon ini nih Kayaknya dia juga gede deh Ini mirip-mirip sama yang tadi Matanya merah Matanya merah ya Kamu suka gak ngeliat ikan Pleco kayak gini? Dia gak suka guys Karena memang kalau ikan-ikan kayak gini Ada juga beberapa ikan yang warnanya cuma hitam doang Tapi orang ada yang suka Nah istilahnya kayak ini aja ya Kayak apa ya Tergantung selera ya tam ya Iya Mungkin kalau Tama lebih sukanya ikan yang ada disini nih Yang ada disini Ada Manfish juga disini Ini Manfishnya warnanya merah-merah banget ya Kenapa ya Kenapa warnanya merah tam Apa dari sananya apa gimana nih Kayaknya dari sananya nih Eh guys bener deh aku baru liat Kalau Manfish yang warnanya merah Menyala seperti ini guys ya Eh guys ini ada siklit Ada siklit-siklit juga disini nih Tapi gak cuma siklit Ternyata ada beberapa ikan-ikan lainnya juga Ada kayak petko Pleco yang kayak tadi ya Iya ada pleco juga Benar Ada Ada apa lagi Ini gak tahu Ini kan apa Kamu tahu gak ini kan apa Itu target fish Bukan-bukan ya Bukan deh kayaknya Bukan deh kayaknya Nanti komentar ya Tulis di komentar ini ikan apa Boleh guys Itu ada black ghost Betul Itu ada black ghost juga Ini ada ikan cupang juga nih Disini nih Lumayan banyak nih Kak izin ya kak Ada ikan cupang juga Guys Ini pak kita Guys Iya Ada Gak tahu ikannya apa Kamu gak tahu ini ikan apa Ini cana pulcera Wih keren Aku tahu cana Tapi gak tahu yang kayak jenis itu Ini cana pulcera namanya Tam Ini merah banget nih Gede Kamu lebih suka cana yang ini Atau cana yang ini Merah Yang merah yang ini Iya Kalau ini cana auranti Nih cana pulcera Cana auranti Ini kosong Ada nih dia Tapi dia lagi Tapi dia lagi di bawah Kalau misalnya cana Dia misalnya lagi agak stress Warnanya kayak gini Tapi kalau misalnya dia udah galak Dia jadi kayak gini warnanya Dia bisa berubah warnanya Kenapa galak Karena Karena dia memang Memang dia tipenya galak Jadi kalau misalnya istilahnya diganggu Dia ngerasa itu lawan dia Makanya dia kayak mempertahankan diri Dengan cara dia Menjadi galak Ini cana maru nih Kamu suka gak cana maru Itu kayak cananya dikali Boleh ya guys Ada ikan laut Ada ikan laut juga ya guys Nemo Ada ikan Nemo tuh Cuman ini kayaknya karena dia baru Iya Kan baru banget diset Jadi warnanya kayak kejernihannya Belum maksimal Mungkin besok atau lusa Dia bakal lebih jernih lagi Iya Tapi om ikan listnya gak besok Iya aku gak ada Kalau besok Adanya sekarang Oke kita lihat lagi ya Eh aku mau lihat-lihat lagi Kesebelasan ayo Ayo Ini kita akan coba berusaha Untuk mengitari semua Tapi kayaknya gak akan Kesemua juga guys Ini kalau temen-temen lihat Di sebelah sini ada beberapa Semacam aquascape-aquascapean Ayo guys Aku bisa gak bikin kayak gini Tapi aku bisa Kalau kamu gak bisa Aku lagi belajar Lagi belajar ya Keren ini paludarium namanya Kita muter-muter lagi ya guys Ada ikan Oscar juga Ada ikan Ada ikan axolot Ini apa nih Ada apa nih Ada axolot Iya Oh iya bener ada axolot guys Ini apa nih kepiting Ada lobster Kepiting Lobster Ini lobster Kirain kepiting Ini ada axolot juga Ini ada axolot juga Kalau ini axolotnya yang albino Matanya kan merah Kalau ini dia Lucky stick Yang gini Dia matanya hitam Tapi dia putih Kalau ini Biasanya kita sebutnya Melanistik Melanistik Kalau yang ini sama ya Kalau ini dia Lucky stick Betul Ih langsung tau dia guys Ini tempatnya Glowfish juga Takut Yuk kita lanjut lagi yuk Ini kita ternyata Ada tempat laut-laut juga ya Ada kuda laut juga Ternyata ya guys Kuda laut Ini juga ada kuda laut Ada warna kuning Itu kan Warna tama Warna-warni ya Ternyata ya Iya Ternyata disini juga Ada Gak cuman perikan-ikanan Disini juga Ternyata Ada pakan hewan yang lain guys Kayak pakan anjing Pakan kucing juga ada disini ya Dan disebelah tono Ada anjing-anjing Sugar glider Sama kelinci Nanti kita lihat Nanti kita lihat ya Anjing sugar glider Dan kelinci Oke Oh ini ada beberapa Ikan koi juga nih Eh ikan koi nya Mau kelepas sendiri Ya ada ikan koi juga ini Ya ikan koi nya lepas sendiri Ini ikan koi nya belum lepas Dia masih diaklimasi Kita lihat disitu yuk Disitu ada Tempat kayaknya buat ikan cupang Tapi belum semua ikan cupang nya Dimasukin kayaknya Iya Aku gak suka ikan cupang Kenapa Kenapa Kalau kecil Gak bisa digabung Gak bisa digabungin Oh kamu suka ikannya bisa digabungin berarti ya Iya Guys ini boleh Tapi jangan di touch katanya Jadi kita lihatin aja ya Ini ada warna hitam Ini dia kayak solid black Oke gitu Ini juga nih Ini lagi dinilai Ada judge nya disitu Warna kuning kesukaan Tuh lagi digabung Tuh lagi di ini Jangan di touch Yuk kita coba buat lihatin lagi ya Ini ikan-ikan cupang nya pasti ada ini guys Pasti dia tuh punya kayak kategori-kategori kayak gitu Mana ikan cupang yang istilahnya kategori Ini kayak multi color kayak gitu-gitu guys Nanti dia kayak akan disandingkan sama yang multi color-multi color lainnya Yang tiga ini warna kuning biru Iya warna kuning biru ya Aku baru lihat yang warnanya kuning kayak gini Keren ya Iya Warnanya Warnanya stabilo Warnanya ternyata bisa seunik itu guys ya Bagus-bagus banget Ternyata antusias dari orang-orang juga banyak banget tuh Padahal ngeliatin ikan cupang-ikan cupang mereka guys Padahal ini baru hari pertama Dan ini tuh sebenernya masih ada besok dan juga lusa ya guys ya Kalau sekarang tuh tanggal 7 Tanggal 8 Tanggal 9 ini berarti masih berlangsung nih Buat temen-temen yang pengen kesini bisa selama minggunya ya Kita ke tempat siklid ya guys ya Jadi disini juga ada siklid-siklid yang kayaknya Ini lagi dikontesin juga nih Siklid ini Jadi dia warna-warni Aku suka yang warna kuning Berarti emang kamu suka warna kuning ya Juga nih guys Warnanya bagus-bagus banget guys Itu mah oren Ini namanya OB Peacock berarti ya Untuk jenisnya guys OB Peacock Boleh kita sambil liat-liat lagi yuk Sambil muter-muter lagi Kita mau kemana lagi nih Eh bentar deh Tami ini menarik juga Wah guys Warnanya bener-bener keren ya guys Wah kamu belum pernah liat Ini bagus ya Woli Ini bagus guys Harganya 150 ribu satu pair Satu pair tuh sepasang dia Ini juga masih ada beberapa Swordtail Jadi kalau misalnya temen-temen mikir kayak Swordtail itu jelek Biasa aja gimana ternyata banyak juga Ikan-ikan Swordtail ini yang bagus-bagus tang Ini merah sendiri di satu aquariumnya Merahnya bener-bener menyala abangku ya Tapi kalau temen-temen liat juga ternyata disini ada warnanya kayak warna ikan koi tuh Iya kayak warna ikan koi Disitu ada burung Kalau gak salah kan Tama ini kan channelnya waktu itu burung-burungan ya Iya Dirkantara Perak sama Dirkantara Channel Berarti kamu tau dong tentang burung-burungan kayak gini Boleh deh dikasih tau dong Ini burung makalnya ini burung makalnya jenis apa Kamu tau gak Ini tuh Blue and gold maka Kalau ini dia kakak tua raja guys ya Eh kamu gak sakit Tam Enggak Emang gak sakit dia Wah berani banget Tadi ada yang terbang burung ini mas Terbang Tadi terbang disini gitu Wah keren dia guys Terbang dia Dia di Nono malah marah guys Coba liat ke kamera Wedeh Keren juga dia ya Boleh deh boleh deh boleh deh Emang kukunya gak panjang ya Panyang gak nih Oh dikikir ya Mau coba gak Boleh mana gimana coba Gimana pegang aja nih Coba mas izin ya mas ya Pegang aja nih ya Oh guys tuh Iya di Tam kamu di eein Tam Beneran Gak tak di eein guys Berarti kamu Sama dia akrab Tam Bentar kita lap dulu ya Berarti dia sama-sama akrab Soalnya pas ada apa Langsung di eein kamu Tam Ya ampun Gak apa-apa ya Kita taruh lagi ya Ini juga sebenernya ada beberapa Parrot lagi Cuman kan kalo tadi kan Parrotnya agak gede ya Dan ini udah jinak keliatannya Karena kalo misalnya gak jinak Biasanya dia suka gigit juga guys Suka ada perlawanan Yang dipegang ini Ini ada Sun Conor Yang di sebelah sana juga Kayaknya Ini jenis apa mas? Sun Conor juga Ini IRN Indian Nenek Oh Indian Nenek Kiran aku Sun Conor Albino Bukan ya Oh gitu Albino berarti ya Kalo temen-temen liat lebih detail tuh Boleh liat lebih detail tuh Tapi dia kalo albino kayak gitu Kalo yang kore segini Dia Tandanya dia betina Oh betina Iya Kalo ada rina Dia jangka Oh Keren 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 Oke deh thank you ya Thank you mas ya Gelurung-gelurung juga Ada Sun Conor Ini Ini dia Sun Conor nya Masih lolohan kayak gitu Atau gimana nih? Masih Masih Berarti masih bisa baik sama kita ya? Masih gampang dilatih gitu ya? Iya Kita liat deh Boleh kita liat dari sana deh? Guys Kita liat dari sana ya? Boleh Kita liat dari sana Guys Ternyata ini masih lolohan Ya ampun Masih lolohan ini Masih baik Masih baik Masih lucu-lucu banget Ini dia Kamu kan pelihara parent Kamu parent kalo pelihara Di rumah dari segede ini Atau gimana? Segede ini Masih dari segede ini ya? Iya Tapi belum ada bulunya Belum ada bulunya Oh berarti masih merah banget guys Masih lolohan banget Biasanya dia kalo masih sekecil ini Kalo kita ajak main Kalo kita urusin terus Dia nanti bakal balik ke kita Kalo kayak lebih nurut ke kita Ini juga ada beberapa juga nih Ini juga kayaknya masih Masih relatif kecil nih guys ya Kenapa punya aku galah? Karena jarang diajak main kali Punya kamu Soalnya kayak gini kalo gak diajak Papi yang mainin Pertama enggak Oh berarti dia udah akrabnya ke papi Ke kamu gak akrab kayaknya Dia lebih kenalnya ke satu orang I'm jealous Iya Ini juga ini bagus nih Walaupun Nusatik Ternyata ada gejar apa Burung-burung anju Kalo ini mah Temen-temen semua se-Indonesia Raya Juga tau ya Ini fuck Australia guys ya Kita masih mutu-mutu di Nusatik guys Dan sekarang kita lagi di boothnya Fiskinian Disini barang sama Raka juga ya Jadi Fiskiniannya terakhir kita Bikin merchandise ya bro ya Oh nikahan Itu tuh lahir gak bikin lagi loh Oh iya bikin lagi sih Abis itu guys Aku main lagi sih Kesana ya Ya main kan Aku main kesana Dan karena sekarang ini lagi Di Nusatik Jadi beberapa juga koleksinya Taruh disini ya bro ya Iya beberapa Ini harga berapa bro yang ada disini bro Dari Rp50.000 sampai Rp500.000 Yang kayak gimana Rp50.000 nih Kita mau coba cari aja tau Rp50.000 kayak gimana Rp500.000 kayak gimana Ya kayak gini-gini nih Yang jenis-jenis Sebenernya udah cakep Cuman ya Karena dia Banyak ya di farm kita Jadi ya murah Oh iya 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 Berarti karena emang Disana stoknya banyak Jadi lebih murah Padahal mungkin Kalau misalnya disana stoknya Lebih sedikit Lebih malah Iya dulu gue jual Rp300.000-400.000an bro Ini apa jadi sih bro Yang ini bro Maskot Biasa sih ini Ini udah banyak banget sih Bredar Jadi harganya ya murah lah Kalau yang ini Yang ini juga sama nih Rp50.000 nih Ini Sebenernya Armageddon Mesti mahal bro Cuman karena lagi lokalan Cetakan ada banyak Jadi turun dia Awal-awal gue lah Rp1.000.000-1.500.000 Iya kan lo mahal kan Karena lo mahal Cuman ini gak tau cetakan lokal Bukan genetik Thailand ini Oh Tapi udah bercaknya udah lumayan lah Udah lumayan ya Jadi setelahnya kalau misalnya temen-temen Pengen punya Armageddon Tapi yang Lalu budget Lalu budget Ini gocap dapet guys Aku juga kaget Kirain sel harga ya Ternyata memang gocap harganya Banyak-banyak yang gocapan Gocap Terus abis dari gocap Ya Cepet ada yang kayak gimana nih Cepet yang kayak Alpun-Alpun Dumpul lah Oh yang kayak gini Gak ada lawannya ini Mana ya kenapa Oh gak ada lawannya Jadi dia gak bisa flaring-flaring maksimal ya Bisa sih Gimana ya Nah Kita coba ya Sebentar ya Tuh Oh iya guys Saya Alpun-Alpun ya Alpun-Alpun Dumpul masih di Cepetan lah Oke 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 Bagus 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 ya Apa lagi harga berapa lagi nih Cepet Cepet 50 ada Cepet 50 75 ada sih Oh 75 ada Mana yang kayak gimana bro Ini Dumpul Gold 75 75 nih Oke Ini 75 ya guys ya Nah ya kurang lebih gitu lah Karena ini mau ngedok Udah capek dia Udah capek dia udah dari pagi ini ya Dari pagi nih Udah dari pagi nih guys Cepet udah Cepet 50 Cepet 50 Oh iya ini dia udah mulai nih guys tuh Tuh Oh dia udah mulai Galak tuh dia tuh Terus 150 ada Blurim Nah ini nih 150 lagi cakep tuh Oh ini bagus nih guys Blurimnya Bisa lebih mahal gak sih Blurim sebenernya Sebenernya kita jual juga 300-400 ada Ini udah sisaan sortiran anak-anak sih Oh oke 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 Jadi ini cukup best deal lah ya Ya best deal lah Karena kita jual bestnya 300an Oke 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 Minus 1 bukannya mahal ini Gue malah murahin Balak Malah dimurahin ya disini ya Iya guys Buatnya gait pemain-pemain baru nih Ya sepertinya temen-temen nih Ada yang tertarik juga nih Coba yang 500 kayak gimana Udah yang paling mahal 500 Nah ini lah Ini jenis-jenis baru nih Balak Fanda Kalau di cupang lagi lumayan ini Ini kayak Armageddon gitu ya Mirip-mirip ya Tapi dia Bintiknya lebih kecil tuh Oh ini titik-titik itu yang bikin dia Jadi ciri khasnya titik-titik itu ya Ya kalau Armageddon kan pecah gitu ya Iya bener-bener Oke deh Ini pertama kali sih aku liat yang kayak gini sih Fanda Diva kemarin ada yang gini? Eh kemarin nggak ada Belum ada ya Ini Thailand Baru pertama kali nih guys aku liatnya Import Thailand gua Biasanya kalau misalnya ikan-ikan baru kayak gini-gini Dia masih mahal Karena masih jalan gitu ya Rata-rata banyak yang jual 5 juta, 3 juta Ini anggapannya top grade-nya biasanya Top grade-nya bisa sampai semahal itu ya Iya bisa sampai semahal Oke ini juga sebenarnya ada peralatan-peralatannya juga Semuanya juga ada disini ya Ini buat apa sih bro emang muat ya Kutir ya ini lah ya Buat pakar ya Buat patar Ini kayak buat ikan cupang lompat ya guys ya Kalau sekecilnya Buat putir Nah ini juga biasanya sudah dipakai buat ikan cupang nih Kalau misalnya dia Diambil sama air-airnya Pakai yang kayak gini guys Oke sekarang kita lanjut lagi ya guys ya Kita muter-muter lagi di Nusatik ya Thank you ya bro Oke Thank you guys Oke kita masih muter-muter lagi ya guys ya Di sini kita akan lihat ada apa saja Ini sebenarnya itu hari Jumat dan ini udah cukup malem guys ya Dan memang Peak-nya itu biasanya hari Sabtu dan juga hari Minggu Jadi buat teman-teman yang pengen kesini Di hari Sabtu Minggu pasti lebih ramai lagi sih guys Ada beberapa ikan-ikannya bagus buat ditaruh di aquascape Ini ikan apa aku agak lupa sih Cuman lumayan sering juga Sekarang aku temuin ya guys ya Di pasar-pasar hewan Kita akan coba buat Muter random aja ya guys Ke beberapa tempat Goldfish juga ini ada di sini ya Jadi walaupun dikasih aquarium juga Dia tetep dikasih kayak semacam mushroom gitu di atas ya guys Dan ini cukup menarik juga sih guys Goldfish-goldfish-nya pada gede-gede banget ya di sini ya Ini juga sistem filtrasinya teman-teman bisa lihat ya guys Kurang lebih seperti itu Kita masih ingin memutar-mutar ya guys Eh tadi tuh aku sempet ngeliat kayak semacam sugar glider deh Kayaknya kita kesana aja deh guys Nanti aku videoin ya guys kalo udah sampai kesana ya Nah guys, sana ada sugar glider ya Oh lumayan ramai juga tempatnya nih guys Udah cukup malam tapi masih lumayan ramai ya Menarik banget nih guys Sugar glider ya Oh ini sugar glider Ini apa nih morphnya nih Ini kremino kak Kremino ya ampun kecil lucu banget guys Dia masih krebing-krebing gitu ya Owner baru Owner baru ya Ya ampun guys lucu banget dia kayak Mukanya kayak ngantuk ya guys ya Kalo kremino itu matanya merah ya kayak dia ya Ruby Terlang albi Oh ngasih telang albi Tapi tetep agak kemerahan gitu Ruby ya disebutnya ya Oh guys Ini merah-merah terlang Terusnya juga biasanya warnanya lebih Lebih putih Lebih putih ya kalo albino ya Ada kak yang albino juga disini Kebetulan udah selesih putih Soalnya tadi dari tadi ramai banget guys Orang-orang pada kepo gitu ya Terusnya orang-orang juga tadi banyak yang beli Keliatannya ya guys ya Ya ampun thank you ya kak Terima kasih kak Iya kak Iya kak Iya kak Iya terima kasih juga Dan disini juga ternyata ada hamster Ada Dan ada kelinci juga disini ya Ini memos-memos yang Friendly-friendly ya kak ya disini Apa tempatnya nih Pets Planet Iya Pets Planet Ini sosialis Memang lihat cutie-cutie disini ada ya Temen-temen Mudah ya Oke deh kita lanjut lagi Akan lagi ya Kita lanjut lagi ya guys Ini kayaknya bakal dipakai buat tempat Kayak buat tempat ini gak sih Buat tempat apa ini Kayak anjing lari kayak gitu ya Tuh apa ini guys ya Keliatannya sih aku juga gak begitu paham sih guys Ada beberapa tempat juga yang masih belum dibuka Dan ada beberapa tempat juga yang disiapkan Sepertinya untuk Kompetisi Aquascape Guys Karena masih disiap-siapin Aquarium kayak gini tuh Sudah ada produk-produknya juga di dalamnya ya guys ya Ntar tinggal di iniin aja gitu Tinggal di Rakit sama orang Untuk Lomba Aquascape Mungkin ya Guys aku menemukan Pleco yang bener-bener unik banget guys Ini kayak hidungnya tuh Terlihat seperti Dugong ya guys Perbadanan antara Pleco dan juga Dugong guys Aku gak tau ini jenisnya apa Tapi disini ditulis L96 tuh guys ya L96 guys Aku gak tau juga L96 itu emang wajarnya seperti ini atau tidak Yang pasti kalau dari bentukan agak-agak unik sih Ini unik banget Ini mas Emang begini bentukannya? Ini gak begitu Ini karena karena Sean Boddy Oh karena Sean Boddy Dia jadi kayak Dugong ya Gak gitu Gue udah tua itu barulah ya Oh ya ampun Yang normalnya ada gak disini yang kayak gini? Gak ada Gak ada ya Gak ada misalnya kayak gini Mirip-kirip Oh miripnya gini Jauh ya Iya Wow Oke ini lagi dikontesin ini atau gimana? Yang sebelah sana kontesin Oh kalau ini mah ya Kalau temen-temen mau beli mungkin ya Bisa disini ya Nah nih guys Ini nama tempatnya nih Apa nih nama tempatnya nih mas? Bagus Aquatic Wah keren 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 Thank you yang masih lucu lu Bagus-bagus nih Unik-unik Unik banget guys disini ya Ya ampun Kita lanjut lagi ya guys Kita penasaran banget Sebenernya aku tuh tadi ngeliat ada temanku Aku ada Davai guys ya disini ya Jadi dia kayak Semacam Axolot gitu Nah ini tempat Axolot ya guys ya Aku sering ngambil di Axotic Farm juga Bro izin ya bro Siap-siap Ini Axolotnya Lumayan bermacam-macam ya guys ya Dan berbagai macam Bentuk dan juga ukuran juga Ini kalau temen-temen lihat juga ada harga-harganya mulai 400 ribu Kalau Axolotnya Axotic Farm ini lumayan oke sih dia GILS-nya GILS-nya bagus-bagus banget guys Karena kalau misalnya kita cari Axolot di luar tuh Aku rasa jarang editnya dapet yang GILS-nya sebagus ini ya Iya Kita kan ada tuh Axolot di rumah Tapi bukan Axolot dari sini sih Itu GILS-nya kayak bener-bener cuman Ya apa adanya aja guys Tapi kalau di sini GILS-nya bagus sih Emang kualitas premium sih Ini juga ada yang agak besar juga nih Ini ukurannya kayaknya sudah dewasa ya guys ya Dan dimasukin ke dalam suatu aquascape seperti ini Ini bener-bener bagus banget Ada lagi temen-temen lihat nggak ada lagi guys Ada lagi guys sekitaran sini Tuh Aduh bagus ya ditaruh kayak gini Aku tuh kadang kalau liat kayak gini tuh suka Apa kita pelihara Axolotnya diginiin ya gitu loh Ampun Tapi sebenarnya Axolot ini tuh Kalau misalnya temen-temen pelihara Harus hati-hati banget Kalau misalnya ada ikan Yang ukurannya tuh Istilahnya kalau anda yang kata ketelan sama dia tuh nggak ketelan guys Karena aku pernah punya Axolot mati gara-gara Nelan ikan dan dia nggak ketelan Ini kita bareng sama Dava nih ya Berarti ini lu berit sendiri bro ini bro Iya Soalnya kalau misalnya kita cari di toko-toko ikan tuh Susah cari yang gilsnya sebagus yang di tempat lu sih Jujur aja sih kalau suka Gue suka dapetin kayak istilahnya Axolotnya tuh gilsnya kayak cuman Pak gitu loh bro Ini segini masih kurang nih Ini masih kurang Ini masih biasa aja sebenernya gue mau bawa yang bagus banget 2 meter gitu ya gilsnya ya? Enggak sih Enggak sih Gila itu Gimana tau teresiko Ini kan gue akhirnya join Aku taruh unit 3 Oh iya Gue doang ini juga tim gue di Malang Semua Oh iya lu doang ke sini gitu? Iya Terus yang bocah sini kan Iya 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 Terus gue cuma bawa barang Terus barang banyak gue oper-operin ke anak-anak juga Oh jadi nggak bawa tuh yang maskotnya itu nggak bawa? Cuman ini juga udah lumayan sih Ini juga bagus sih lumayan sih Berarti emang breedingnya selektif breeding gitu ya? Yang gilsnya baru bagus-bagus gitu ya? Iya Mantesan tuh guys Susah lah ini yang gilsnya kayak gitu Breedingan sendiri berarti ya otomatis lebih cocok lah ya Sama cuaca dan segala-gala di Indonesia ya? Bener Ini anak-anak lagi nyiapin buat kontes pertama kah? Oh kontes Cuman ini lah Gimana main kayak keeping kontes gitu Apa tuh? Kayak gimana tuh keeping kontes tuh? Pengen tau kita nih Iya Kayak Jadi keeping kontes itu kayak lombang rawat Coba kita bikin apa ya? Serunya di mana? Serunya di mana? Karena satu skemanya itu ada indukan Ada indukan terus? Terus nelor Oke Nah anakannya itu satu batch Misalnya ada 200 ekor Kita buka 100 slot gitu Oh Nah 100 slot itu dari indukan yang sama Itu unik sih Itu kayaknya pernah ada nggak sih yang kayak gitu? Kayaknya belum ya? Decoy biasanya Oh decoy biasanya kayak gitu Oke 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 Kita mau bikin gitu kan kayaknya seru Terus dari sisi mengedukasi orang Bener sih Siapa nih yang paling jago ke trade? Terus Jadi kemanya itu kan kalo orang regis Iya 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 Masukin ikannya ke ini kan? Iya 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 Kan pay to win nggak sih? Bener 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 Beli ikan yang bagus bisa menang gitu kan? Kocokasiin menang Iya iya bener bener Ini bilangnya dari indukan yang sama Terus juga Misal lu beli 4 slot Iya 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 Nanti diundi Dari 100 ekor itu lu dapet yang mana gitu Itu unik sih Itu unik sih Itu keren sih Lombangnya itu Pemenangnya diumumin setelah 3 bulan 3 bulan ya Selama 7 bulan lu dijadiin satu group Ah.. itu keren sih Itu seru banget sih Maaf ini Masih prepare nih anak-anak Berarti yang dikasih itu yang seukuran berapa bro? Ehm.. Keinginannya 2 bulan 2 bulan, segeri apa tuh, kira-kira tuh, ada nggak di sini? gini-gini segeri-gini, gini jadi nggak sih, 3 bulan akan ada penilaian iya, iya, iya misal ternyata ada yang sampai, size-nya 16 cm oh, iya, iya, iya kita ada yang paling kecil masih, udah 3 bulan masih 2, masih 6 cm misal kalah sih itu, kayaknya itu kita sih iya, 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 iya itu menarik sih, itu menarik sih, nanti kabarnya kalau misalnya ada ya siapa tau kita, kita ikut tuh baru gua ini sih, sosialisasiin ke orang-orang oh iya, oh iya, bener oh bener guys jadi kayak lu, regis lu tuh udah nggak beraksholot jadi emang harga segini kayak beli aksholot aja ya, sebenernya beli aksholot kan, iya lu bakal ada pemenangnya seru guys, oh iya, iya, iya kita bawa deh ya ini, seru, seru, seru yang sekarang tersedia apa aja nih, ini ya, ini kita cuma bawa, kan marble marble ini kan, logistik ini ya eleu, melanoid, marble marble, 3 itu ya sama albino, satu tuh di bawah cuma yang gede oh iya, 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 iya dia mirip lu, cuman matanya dia kayak warna merah gitu ya kayak gitu sih guys tetep ya, tapi favorit orang tetep si Leo ini ya tetep-tep, guys karena, kalau teman-teman nulis di Google, Axolot pun pasti yang keluar dia sih oke deh, thank you ya bro ya, kita sambil muter-muter lagi ya oke, kita muter-muter lagi ya guys ya, sekarang kita mau lihat yang lain nih guys ada apa lagi nih disini ya guys, disini ada beberapa kontes juga yang kita lihat, disini ada kontes discuss ya guys yang kayaknya tahun lalu juga sempat ada ya tapi aku juga lihat nih, tiba-tiba discuss-diskus ya dan kalau teman-teman lihat ini emang keren-keren banget ada yang satu tank dia langsung banyak ada yang satu tank dia cuma satu guys ya cuman, aku nggak tahu sih ini kontes atau emang dijual cuman sepertinya kontes ya di belakang sebenarnya kontes sih tuh guys, bener-bener besar-besar banget dan berwarna-berwarna banget gitu loh guys kayak gitu, seperti yang aku bilang tadi sih ada beberapa yang udah fix in, ada beberapa yang belum fix in nah, arwana juga ada disini guys ya cuman kita kayaknya lihat sekilas aja ya kita lihat dari luar aja guys, ini ada beberapa arwana yang sudah disimpen juga disini yang udah ditaruh untuk penilaian dan lain-lain juga pasti ada jadwal masing-masingnya aku juga sebenarnya nggak tahu guys cuman arwana ini juga salah satu kontes yang paling bergensi juga ya untuk di ikan-ikanan karena hadiahnya juga bisa bener-bener mahal banget guys ya kalau arwana ini ya ada beberapa kelas juga sih kalau kita lihat ya dan ini ada salah satu kelas yang XS-nya nih jadi arwana kita nih di rumah ukurannya masih yang segini-segini tuh udah bisa ikut kontes cuman yang kita nggak akan menang guys karena kita nggak ada keunikan biasanya tuh dinilai dari siripnya, dayungnya, dan lain-lain dan disebelah sini juga sebenarnya ada yang cukup unik kalau tadi kontes arwana kalau disini ada kontes goldfish ya guys ini bener-bener gemoy banget lihat ukurannya guys ukurannya bener-bener sudah besar dan ini seperti bola ya guys ya bola yang berjalan goldfish ini kalau misalnya udah gede gemoy kayak gini nih aku suka banget melihatnya ya cuma untuk merawat goldfish ini tuh dibilang gampang juga nggak gampang awal, dibilang susah juga nggak sih guys dan setauku sebaiknya goldfish ini dikasih makanannya yang bisa sinking yang bisa di bawah gitu, bisa tergelem karena kalau goldfish-goldfish kayak gini dia kalau ambil makanan di atas kadang-kadang apa ya, kemakan gelembung atau gimana gitu guys ya dan nanti dia bisa ada permasalahan selanjutnya kalau ini dia warnanya kalau kita lihat ya lebih ke gelap ya guys yang warna gelap kayak gitu sih guys cuman dibandingkan semua goldfish yang aku suka tetap tipe dari ranchu ini guys kalau ranchu ini aku suka banget ranchu, lioncu, kayak gitu-gitu tetap menjadi salah satu yang paling favorit ya guys ya karena ini baru pertama kali dibuka dan hari Jumat jadi belum tahu kita pemenangnya siapa jadi kita cuman lihat secara random aja guys ini juga ranchu nih sama nih ini juga bagus sih gemua ya guys ya bener-bener bagus, lucu banget dan besar guys kita mau lihat lagi ya di sini ya guys oranda nih ada oranda karena kita ini selesai cuman pengen kayak mengetahui apa aja yang ada di sini tapi sekilas jadi kita kasih lihatnya beberapa aja ya guys ini ada oranda ukurannya juga udah besar banget ya ampun ini oranda juga ya guys yang warnanya hitam bisa masuk gak sih sebenernya? bisa sih kalau kita mau masuk tapi kita sekilas aja lah ya jadi kita ke sini aja oh ini juga ada kayak semacam gelas pond gitu guys yang isinya ikan koki ikan koki lumayan banyak juga yang ada di sini ya guys tadi juga aku sempat ngeliat kayak ada semacam rakun kayak gitu sih sambil muter-muter guys di sebelah sini terminal pad ini kayak semacam kelinci-kelinci ya kan oh kucing juga ada guys ada kucing juga ini British Shorthair terusnya ada Maine Coon juga Maine Coon nih setauku Maine Coon masih gede ya guys oh ini juga ada reptil-reptil ya guys reptil kura-kura nih guys uh kura-kura ada Guana juga ada Tegu juga guys ini udah terlalu malem sih jadi udah lumayan terus udah lumayan bersiap-siap untuk pulang ya guys kayak si juga tadi aku sempat ngeliat yang unik ya masih ada gak kok? masih ada nih guys cuma udah pada siap-siap mau pulang guys tuh ada kucing juga tuh ini ada kucing Likoy ya guys ya kayak aku pertama kali sih liat yang kayak gini guys ya Likoy aku gak tau sih ini jenis kucing kayak gimana sebelah sini ada kucing Devon Rack wow unik juga ya ini kucingnya guys kayak gini nih bentukannya nih kalau temen-temen liat detailnya ya dan disini ada Meerkat kalau Meerkat ya kayaknya temen-temen juga udah sering liat ya guys ya ini banyak banget kebun binatang biasanya dia kayak suka berdiri gitu dan ada banyak dari sebelah sana Bengalkat guys Bengalkat di bawah sini dia ada kura-kura pardalis yang lumayan bagus ya untuk bagian patternnya dia kayak banyak putihnya gitu awalnya ada racun disini guys cuma racunnya udah di ini kayaknya deh udah dikandangin ya karena ini kita juga udah selalu ini kita boleh liat aja kesini ya guys ya ini tuh ada apa sih? kayak masih rame guys oh disana kayaknya lagi lelang sesuatu juga deh disitu sampai jam 9 malam ya masih pada semangat banget guys sebelum kita tutup kita mau liat sesuatu yang unik disini ternyata ada yang jual merpati juga guys ya ampun tapi ini bukan merpati biasa sepertinya mas izin rekam ya mas ya ini merpati apa deh gede banget oh dia kabuhin sama ayam ya ini? bukan kok enggak gak 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 ini gede banget soalnya guys gila dia susah terbang deh kayaknya ya terbangnya kayak seakan-akan terbang lompat-lompat gitu doang gak berarti dia mungkin ya ya ampun guys ini gede banget nih ya kebandingan sama tanganku ya guys yang ini juga ada lagi ini juga ini kayaknya bukan merpati-merpati biasa ya ini merpati hias semua ya mas ya ini juga lucu banget guys matanya ngelotot terus dia kayak singa ya guys ya kalau ini sih pure ayam sih ini ini ayam sih ini ngeliat ayam bukan merpati guys ya ini adalah ayam guys ya bener-bener merpatinya kerasukan ayam ya kayak ayam banget sih ini fix sih ini paling mirip sama ayam pak kalau saya liat pak kayak negeri gitu ya iya gemuk banget lagi ini dia kayak ada keunikan juga guys di bagian bulu kepalanya kayak semacam rambut kayak gitu kayak pake skin gitu ya kayak iya bener dan di bawah sini dia kayak udah ada bagian bulu-bulu di kakinya ini udah beda-beda semua nih ini juga kayak gemuk gitu guys ya keliatannya ya yang ini juga aneh nih guys ya ini kayak burung ini kok begitu sih mukanya ya tumpah guys ini sih merpati-merpati yang gak akan bisa ditemukan dimana-mana kayaknya guys ini pertama kali aku liat dia mukanya kayak burung bangkai guys tapi aku pernah liat ini kayak sumo-sumo kayak gitu apa ya? sumo king apa? bukan sumo apa ya? aku lupa sih guys ini namanya ya cuman aku pernah liat dia guys di bawah sini juga ada lagi itu merpati-merpati aneh-aneh semua guys nah ini kalau kayak gini merpati kayak kampung gak sih ya? kenapa merpatinya begini? ya ampun guys ini kayak empik ini kayak ayam kampung pak ini emang spesialis merpati aneh ya bapak ya? kebetulan di kandang baru ada 15 jenis ini 15 jenis ini ini semua jenis-jenisnya beda-beda semua nih beda semua iya ampun ini breeding sendiri dong berarti breeding sendiri keren banget kayak ayam kampung semua ini kayak ayam kampung guys sumpah dah aneh guys ini makasih loh pak ya kita diberikan kesempatan untuk melihat merpati seperti ini ya aneh-aneh banget ini juga ini sama guys merpatinya aneh-aneh semua kalau ini kayak ayam lancip banget tuh ya ampun oke deh yang paling mahal yang mana pak? disini pak penasatnya tetep yang ini yang paling mahal ya? sebenernya dia di Indonesia baru ada belasan ekor belasan ekor doang belasan ekor ya? bukan belasan jenis ekor ya? gini nih udah ada 2 guys ya sisa tinggal 10 ekor 10 ekor lagi keren keren makasih ya pak oke guys jadi mungkin kayak gitu aja untuk video kita kali ini semoga temen-temen suka buat temen-temen sendiri yang pengen ke Nusateng langsung aja dateng ya guys ya ini hari Sabtu hari Minggu masih ada disini aku tulisin juga di deskripsi untuk semuanya dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye thank you guys thank you guys